Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko hape murah terpercaya se-Indonesia. Gak bisa dipungkiri ya guys, merek hape Xiaomi emang banyak delirik karena pembawaan dapur pacunya yang buas. Dengan harga jual yang gak begitu mahal, Xiaomi gak segan buat ngasih chipset kelas atas yang bikin kompetitornya jadi insecure. Nah, di kesempatan kali ini gue udah nyiapin pilihan hape Xiaomi yang murah tapi punya skor antutu tinggi guys. Secara gak langsung, hape yang nanti gue saring juga handal buat kebutuhan gaming ya. Mau tau apa aja dapetan hapenya? DICEK! 5 hape Xiaomi terburah dengan skor antutu tinggi versi Yatekno. Kalo ditanya hape Xiaomi tergacor di harga 2 jutaan, pokok M3 Pro 5G jelas wajib masuk dalam daftar tersebut ya guys. Dengan bakal chipset Dimensity 700 5G besutan Mediatek, ngebuat hape ini berhasil dapetin skor antutu tinggi di angka 324 ribuan poin guys. Mantep kan? Ah, antutu segitu aja sombong. Eh, lumayan ini. Udah enak buat gaming. Yah, buat gaming doang hape murah. Buset, belagu bener lho. Hape wati mahal nih, antutunya tembus sejuta. Widih, terus hapenya lu buat apa emang? Buat dijual bang, gak punya duit buat beli baju lebaran. Oke, jadi hape ini dikemas dalam 2 varian memori ya, yakni 4x64GB dan 6x128GB. Pokoknya kalian tinggal pilih aja yang sesuai sama budget dan juga kriteria. Mantepnya lagi dari hape ini, layar 6,5 inch-nya yang dibawa udah punya refresh rate 90Hz ya guys. Adanya fitur NFC pada Poco M3 Pro 5G juga ngebuat banyak orang makin kesemsem ya. Well, untuk spek singkat dan harga si Poco M3 Pro 5G ada di tayangan berikut ya. Dan kalau pengen beli langsung aja lewat ya Tecno Store di Shopee ataupun Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi. Nomor 4 Selain menarik dengan desain kotaknya, perpaduan layar AMOLED 90Hz pada Poco M4 Pro juga ngebuat hape ini makin menarik ya guys. Meskipun bukan hape pertama yang mengadopsi chipset Helio G96, harus diakui kalau chipsetnya tersebut masih bersaing dengan skor AnTuTu mencapai 355 ribuan poin. Dengan 2 pilihan memori 6x128GB dan 8x256GB, Xiaomi juga ngasih perbekalan RAM 3GB untuk keperluan mendongkrak performa ya guys. Seperti seri Poco menengah lainnya nih, performa hape ini juga bakal makin optimal berkat pembawaan Liquid Cool Technology 1.0 Plus. Dan dengan dukungan 33W Pro Fast Charging untuk baterai 5000 mAh-nya, ngebuat pengecasan dari kosong ke penuhnya makan waktu satu jaman lebih dikit aja nih. Mantap! Langsung aja, cek link pembelian yang ada di deskripsi kalau naksir sama si Poco M4 Pro. Nomor 3 Kalau ditanya hape apa yang tercepat di harga 3 jutaan, Xiaomi Poco X3 Pro jelas jadi yang paling the best untuk saat ini ya guys. Diotaki dengan chipset flagship Snapdragon 860, ngebuat hape ini berhasil dapetin skor AnTuTu fantastis di angka 561 ribuan poin. Gokil! Nah ini lumayan nih bang! Anteplah, bukan lumayan lagi. Iya mana murah 3 jutaan doang di Atecno Store. Yoi, beli dong. Bisa kredit kan bang? Bisa dong. Kredit tanpa cicilan ya bang? Gigi lu! Karena pede dengan performanya yang gacor banget, kalian tentu bisa mainin berbagai game kekinian di settingan grafis rata kanan ya. Puas sama performanya yang mulus, Xiaomi juga ngasih layar 6,67 inci yang super halus berkat adanya refresh rate 120Hz. Dan harap dimalumin juga kalau hape ini punya bodi agak tebal di angka 9,4 mm. Which is Xiaomi udah nyematin baterai gede dengan daya 5.160 mAh guys. Gak ketinggalan juga dukungan Liquid Cool 1.0 Plus di dalam bodinya ya. So, kalau kalian tertarik sama si Poco X3 Pro, link pembeliannya ada di deskripsi ya. NUMBER 2 NUMBER 2 Harga jual 4 jutaan yang ditawarin si Poco X3 GT. Emang gak bisa dibilang murah ya, terutama buat para gamers kerehore. Tapi kalau kalian punya budget cukup pembawaan chipset Dimensity 1100 5G di harganya yang 4 jutaan, tentu sangatlah worth it ya. Dengan ngebawa chipset flagship Mediatek Dimensity 1100 5G, skor AnTuTu yang didapet tembus mencapai 639 ribuan poin ya guys. Dijamin ngebut banget ya performanya. Mantep nih. Dan biar manjain majikannya pas lagi ngecas HP, HP berlayar 120Hz ini juga ngebawa pengecasan 67W turbo fast charging ya guys. Gak main-main, baterai 5.000 mAh yang dibawanya bisa keisi dari kosong kepenuh dalam waktu 40 menitan doang. Bokil. Overall, Poco X3 GT cocok banget buat kalian para penggila game ya. Performa ngacir, ngecasnya juga kagak pake lama. Kalau tertarik, link pembeliannya ada di deskripsi. Poco X3 GT Di kelas harga si Poco F3. Soal performa, HP ini masih jadian terbaik ya guys. Gimana enggak? Chipset Snapdragon 870 5G yang dibawanya punya skor AnTuTu tinggi. Di angka 714 ribuan poin guys. Gokil. Karena salah satu fokus Xiaomi buat manjain penggila game, Xiaomi pun ngasih sederet fitur pendukung biar aktivitas gaming kalian makin ajib. Sebut aja kayak layar AMOLED 6,67 inci lengkap dengan refresh rate 120Hz, teknologi liquid cool technology 1.0 plus, hingga perbekalan Dolby Atmos dual speaker ya. Mantep nih. Karena enggak disertain slot microSD, gue saranin pilih yang varian 8x256GB, biar sisi performa dan storage-nya makin mumpuni ya guys. Oke, kalau tertarik buat punya si Poco F3, HP-nya bisa di-checkout di toko gue ya Technostore ya. Link tokonya ada di deskripsi. Well, dari kelima HP Xiaomi termurah dengan skor Antutu tinggi yang kalian tonton tadi, HP mana nih yang pengen kalian jadiin wishlist? Oh iya, karena beli HP di toko gue ya Technostore itu 99,9% konsumen pada puas, kalian yang pengen beli HP secara online juga bisa percayain toko gue ya Technostore ya. Bisa dilihat nih, udah ratusan pembeli yang puas sama HP-nya karena dapetin harga murah, HP baru bergaransi resmi, packing yang aman, serta pengiriman yang gercep ya. Tokonya ada di Shopee dan juga Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax